Intro Pada pelaksanaan ibadah minggu di gereja Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Mela pada 6 Februari 2022, pihak gereja melaunching program Tahun Kesehatian HKBP Mela tahun 2022. Launching program Tahun Kesehatian itu mengusung tema Sehati Sepikir, Dalam Satu Kasih, Satu Jiwa, dan Satu Tujuan. Pendeta Nomensen K.H. Sibagariang menjelaskan, launching tersebut bertujuan untuk menetapkan program Huria yang menjadi landasan untuk melakukan tugas dan pelayanan kepada jemar HKBP Mela. Ditambahkannya, ibadah juga dirangkai dengan ibadah bonataon, sebagai tanda syukur dan sukacita atas semua rahmat yang diberikan Tuhan untuk melampaui segala kesulitan yang terjadi di tahun 2021 lalu. Ya, terima kasih. Selamat hari minggu. Puji syukur kepada Tuhan, karena Tuhan mengertai kita melakukan minggu sekaligus launching Tahun Kesehatian HKBP Mela. Launching ini adalah untuk menetapkan program yang sudah ditetapkan rapat Huria pada bulan Januari. Inilah yang menjadi landasan kita untuk melakukan semua tugas dan pelayanan kita selama tahun 2022 ini. Minggu ini juga dirangkai dengan ibadah bonataon. Bonataon ini berarti flashback ke belakang. Bahwa Tuhan sudah menyertai kita melampaui masa-masa sulit selama tahun 2021. Namun, hari ini juga kita merasakan berkat Tuhan dan selamat dan penuh dengan sukacita. Melalui bonataon ini juga kita berharap dan berdoa kepada Tuhan dalam melaksanakan semua kegiatan gerejawi tahun 2022 ini dapat berjalan dengan baik dan kemuliaan bagi Tuhan. Dan saya berharap seluruh jemaat HKBP Mela bersatu dalam melaksanakan semua tugas-tugas secara khusus pelayanan di tengah-tengah gereja supaya Tuhan semakin dipermuliakan. Akhir kata selamat untuk seluruh jemaat HKBP Mela dan Tuhan memberkati kita. Horus. Usai pelaksanaan ibadah, Adeli Huta Galung, salah seorang jemaat menyampaikan sangat bersukacita dalam mengikuti ibadah di mana melalui firman Tuhan yang juga sebagai bekal dan amalan dalam kehidupan umat manusia sehari-hari. Ya kesannya bahagia, gitu lah ya. Bahagia, dapat hikmat dari Amang Pendeta sebagai yang tadi. Sangat-sangat bersyukur, berterima kasih. Tuhan masih kasih kesempatan untuk mendengarkan segala khutbah Amang itu. Itu semuanya karena kuasa Tuhan. Kalau kita yang sendiri mungkin nggak bisa. Tapi karena Tuhan yang berkuasa sama kita ya terima kasih lah kita ucapkan sama Tuhan kesannya sangat-sangat-sangat berkesan. Sangat-sangat berbahagia. Sangat-sangat mendapat hikmat dari khutbah Amang itu untuk kehidupan sehari-harinya. Ya kalau harapannya ya semakin giatlah jemaat untuk mendengarkan khutbah dari segala pengkutbah di gereja ini. Itulah harapan kita. Tim Liputan N2S TV memberitakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.